Al-Fatihah 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 Selain tidak semua manusia-manusia yang dianugerahi nikmat umur panjang oleh Allah SWT bisa memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah. Di luar sana banyak sekali orang yang memiliki umur panjang namun tidak dimaksimalkan untuk beribadah. Sebagai mana firman Allah dalam surat Azariyat ayat 56. Yang artinya dan aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Al-Quran surat Azariyat ayat 56. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah lalu seperti apakah ibadah yang berkualitas itu? Perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa ibadah yang berkualitas itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi mampu menyelesaikan ibadah satu bulan penuh itu saja. Kualitas ibadah puasa dalam artian mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan, dan manfaat dari puasa. Serta mampu meningkatkan kualitas diri dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Untuk meraih ibadah yang berkualitas pertama kita harus penata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terbersih sedikitpun rasa berat ataupun terbebani dengan kuasa ini. Dan jangan sampai pula kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan teman atau dan selain sebagainya. Dan yang paling penting dan yang paling utama janganlah berpuasa hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Hadirin Raih Mukmullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mulai berpuasa, kita harus mampu menjaga anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Serta mampu menjaga mata dari pandangan yang tercelak. Serta yang dibenci oleh syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta melalaikannya. Namun kenyataannya, kemaksiatan dimanapun itu bisa dilakukan oleh genggaman kita sendiri Dimanapun, kapanpun, secara dengan mudah Seperti Sabda Rasulullah SAW yang direwayatkan oleh Imam Ahmad Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya Kecuali hanya lapar dan haus Hadis Riwayat Imam Ahmad Oleh karenanya, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini Marilah kita bersama-sama untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang begitu manfaat Karena puasa itu bukanlah hanya sekadar formalitas dan ritual ibadah saja Kita harus mempunyai tekad dan bertekad untuk meraih ibadah yang penuh kualitas Bukan hanya sebatas ibadah yang formalitas Hadirin Alhamdulillah yang insya Allah dirumati oleh Allah SWT Menata niat, ikhlas, dan meraih rida Allah SWT Adalah kunci utama dasar seseorang untuk meraih ibadah yang berkualitas Mungkin cukup sampai sini yang saya sampaikan para pokok muslim dan muslimat Jika ada salah atau penyampaian yang saya sampaikan Para-para hadirin sekalian Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan Semoga bermanfaat Saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati